BPR mempunyai dasar konstruksi layar menambahkan seluruh dasar pemerintah di BIN Bapak-bapak, masyarakat perhatian sistem yang mempunyai ketamatan konstruksi. Terus kali ya, selain dasar pasenannya, dasar penamaran yang takut desa konstruksi, yang takut desa konstruksi, kalau tidak ada dua peraturan yang menasari pasangan kegiatan kita hari ini. Itu peraturan Pemerintah No. 14-21 dan juga tentang peraturan yang di BPR, BPR mempunyai ketamatan konstruksi dalam masyarakat perhatian sistem yang mempunyai ketamatan konstruksi. Budaya keselamatan konstruksi dalam masyarakat perhatian sistem yang mempunyai upaya ketiga sisi terhadap kemungkinan hiburnya kecelakaan konstruksi maupun kegagalan jauhnya. Walaupun itu mempunyai berluruh melakukan upaya yang nyata untuk menjaga dan mengurangi kecelakaan hiburnya kerjaan yang biasa tidak terjadi karena lalayan dan pelangganan jatuhnya. Sistem penelitian keselamatan konstruksi atau SMKK mencakup sistem penelitian utuh, keselamatan dan keselamatan kerja, sistem penelitian lingkungan, dan sistem penelitian lalu intas yang mengadopsi ISO PAP 2021-2014. Dengan peraturan penyesuaian, khususnya di sektor desa konstruksi, menyesuaian pasukan terdipin, menawarkan O21-2014, untuk menandungasi konstruksi di berkuat dengan BPR POS 10 2021 di berkuat sistem penelitian keselamatan konstruksi yang mencapur keadaan UPR 2021 tahun 2019 tentang pedomasis kemarinan keselamatan konstruksi. Jadi ini hanya, kalau kita lihat tahunnya, hanya butuhkan dua tahun. Langsung dilakukan persoalan. Jadi kita telah mengadih, belum hakam, sudah ganti kita. Ini tentunya, yang lain adalah bagaimana melihat kondisi real, banyak kegagalan konstruksi, ada jalan layak, jatuh, kemudian ada sedikit desakan masyarakat. Memang kami tahu bahwa proyek yang ada desakan itu bermanfaat, tapi dalam pelaksanaannya terkadang mengancam keselamatan hubungan, mengancam keselamatan kesehatan masyarakat. Ini tidak sedikit kegiatan-kegiatan seperti itu yang kegiatan strategis teribu, karena harus berhenti karena desakan masyarakat. Hal ini yaitu maka saya kira tidak salahnya memang pemerintah, melalui pemerintah BPR, segera melakukan upaya perbaikan, atas 1.121 yang berkembang, yang berkembangkan di pendidikan sosial masyarakat yang menyertai. Bahwa diri yang menghormati, terkait pembinaan SMPK adalah seluruh pemerintah jasa, seperti pemerintah pekerjaan, penyedia jasa, termasuk subkon maupun kendor dalam penyelidikan jasa masyarakat. Sudah-sudah kita berpikir, kalau sebuah bicara sistem keselamatan posisi, kita berpikir ini gawaiannya keu. Padahal sebenarnya semua, termasuk penyedia jasa, ini harus punya cara pandang yang sama. Saya berharap melalui perlaksanaan demikian teknis SMPK ini akan meningkatkan kesedaran budaya dan selamatkan konstruksi di dunia kita, dan menjadi serana awal dalam proses pembelajaran, berbagi dan hari pengetahuan, yang mana sasaran pembangunan daerah Bonobau adalah meningkatkan kekuatan seperti manusia, dan meningkatkan infrastruktur, sehingga mampu menjadikan bau-bau yang maju sejarah. Jadi, sebagai bagian dari visi kita, bahwa Betul-Bau juga mengenai setelah pilihan, tapi diantaranya adalah pendidikan aspek manusia, ini termasuk di dalam semua aspek kehidupan. Jadi, strategi penekatan sepedaya manusia itu bukan hanya pendidikan, tapi semua aspek harus sepedaya manusia ini. Dari jasa konstruksi harus meningkat, dan UMKM harus meningkat. Jadi, pendekatan kita tidak boleh membaca strategi pembangunan daerah Bonobau dengan pendidikan aspek manusia, hanya dilihat dari program pendidikan, dinas pendidikan. Tapi, semua tapas tas, termasuk di ISN, nanti ada diklat-diklat, itu bagian dari upaya kita untuk pendidikan ke tapas tas. Hari ini, kita mengambil segmen para pelaku-pelaku disakonstruksi, yang tidak dikatakan kapasitas. Tentunya, dengan satu harapan, dengan meningkatnya kapasitas pelaku-pelaku disakonstruksi, makin tingkat keamanan, kesehatan, keselamatan dan keperlanjutan, dan pelaksanaan agregat yang kita itu dapat dikauh. Tentunya, bagian ujung dari upaya kita memperbaiki sepertinya manusia ini, agar semua infrastruktur yang kita lakukan benar-benar mengacu kepada teruduknya Bonobau yang maju sejata, dan isi kesan kita semua. Bapak-Ibu hadirnya yang akan dihormati, pada kesempatan di pula, saya sampaikan apresiasi kepada Bapak-Ajir Sama-Susri Layan 6, Makassar, yang telah berbiasa dengan masyarakat umum, dan berkanduan, dan itu Presiden yang berikan kebenaran selamat dan konstruksi melalui satu hal yang membanggakan, karena beliau-beliau ini dengan kesibukan yang sangat barat, wilayah 6 ini membawahi banyak wilayah, kesuluruh isi, masih mengisikan waktu untuk kita. Kalau kita harus ke Makassar, saya kira yang akan hadir ke sana paling, paling banyak ilmu orang. Tapi karena Bapak-Bapak kita dari Balai 6 yang hadir, maka kesertaan kegiatan ini bisa jadi banyak. Alhamdulillah hari ini mungkin ada sekitar 30-an ya. Ya. Harapan kita bahwa Balai nanti akan menjadi peluang punggung keselamatan konstruksi di wilayah kita ini. Jadi, apa yang kita pahami dan ketahui, dikibangilah juga teman-teman ini. Tentunya, tetap saja harus asyik kita, tapi paling tidak, diunggung tentang bagaimana keselamatan konstruksi juga bisa dibagi kepada yang lain dalam keselamatan konstruksi lepas bersama tempat kerja. Sampai dengan mereka akan mengikuti pelatih yang sama agar mereka tersebut. Saya usahkan kepada Balai dasar konstruksi lain lama dan ke depan setia selalu beri sama dan meningkatkan istri yang sama konstruksi kata-kata. Kita mengharap ini bukan yang pertama, ini menjadi awal yang akan bersenggungan dengan kapasitas yang dimiliki oleh Kepala dasar konstruksi dapat berbagi dengan kita di Ketemu Baru agar seluruh Kepala dasar konstruksi di Ketemu Baru berdapat ikut di dalam pelatihan yang seperti itu. Dan kami juga di Kepala dasar konstruksi ini menerapkan Kepala lain apabila ada kegiatan yang dilaksanakan untuk wilayah suara setenggara Kota Bawo siap menjadi tuan berhubungan. Kepala lain disini karena kami bawa kami siap mempastikasinya sehingga benar-benar kapasitas para pelatih konstruksi di wilayah ini terusnya di Kepala Butan ini bisa punya kualitas yang sama dengan Kepala lain di daerah Suwais Serok. Dan kata wala kita begini sama dan selalu belajar yang kita lakukan dengan dunia teknis ini dan akhirnya kesempatan sampai ini saya membuka dunia teknis Sisi Manajemen keselamatan konsumsi dengan ucapan Bustuhan Terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum.